Kita ke berita pertama, saudara, ular sepanjang 4 meter yang diduga berjenis King Cobra diamankan warga saat akan memasuki permukiman di Kampung Teku Tinggi, Kecamatan Bendahara, Aceh, Tamiang pada Kamis 25 November. Keberadaan ular ini diketahui setelah terlihat menyeberang di jalan berasfal dari kawasan semak menuju rumah milik Suryadi sekiranya pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Seketika warga langsung menangkap ular tersebut karena di lingkungan itu sedang banyak anak-anak yang tengah bermain. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Rahmat Wiguna yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rahmat. Halo Rekan Firda. Rahmat bisa Anda jelaskan bagaimana diketahui pertama kali keberadaan ular tersebut? Baik Rekan Firda, bisa saya laporkan kalau kondisi di lokasi itu merupakan permukiman yang sangat padat penduduk namun berbatasan dengan kawasan semak atau bisa kita bilang seperti hutan-hutan mini. Jadi ketika sekira pukul 4 sore, ular tersebut dilihat warga sedang menyeberang jalan dari arah persemakan perladangan warga menuju arah permukiman. Ketika itu ular melintas dengan kecepatan yang sangat pelan, bahkan sempat berhenti di tengah, di atas asfalt. Demikian juga. Kemudian bagaimana warga di sana mengevakuasi ular yang berjenis kinkobra ini? Kebetulan saat ular itu melintas, di salah satu halaman rumah warga sedang banyak anak-anak bermain, anak-anak berkumpul. Warga melihat kehadiran ular ini menganggapnya sebagai sebuah ancaman keselamat anak-anak sehingga berinisiatif mendekati ular untuk menangkap. Namun ular tersebut ternyata lari dan mengarah ke salah satu rumah yang ada garasi mobil. Seketika ular itu justru masuk ke dalam mobil yang sempat bertahan lama di dalam kap mesin. Demikian, Kurta. Rahmat Lantas, bagaimana saat ini kondisi ular tersebut? Apakah sudah ditangkap dan dibawa kemana? Ketika ular tersebut dipersembunyi di kap mobil, evakuasi sendiri dilakukan warga dengan alat seandainya, yaitu berupa kayu. Kayu ini yang digunakan warga untuk menjepit kepala ular, selanjutnya ditangkap menggunakan kain. Untuk menghindari semburan bisa ular tersebut, salah satu warga lebih mengikat atau lebih tepatnya menyumpal mulut ular menggunakan kain. Kain bagi udaris yang diberikan seorang warga sekitar. Dan selanjutnya, setelah hasil dievakuasi, ular tersebut dibawa warga. Menurut Datuk Kampung Tengku Tinggi, Arianto, dia tidak tahu ular itu dibawa kemana dan kondisinya sejauhnya seperti apa. Namun, menurut informasi yang dia terima, ular tersebut dilepas biarkan kembali oleh warga di kawasan hutan yang lebih menjorok ke dalam. Demikian, akhirnya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Seremi News Indonesia, Rahmat Wegunak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.